Rusia sedang melakukan uji coba terhadap rudal perbukaan udara Buk M3. Rudal tersebut diuji di area operasi militer khusus Ukraina. Rusia pun mengklaim uji coba tersebut berhasil hingga rudal Buk M3 lebih canggih dan efektif dibanding senjata GIP. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Analisis Politik Militer Alexander Mikhailov. Ia mengatakan rudal Buk M3 telah berhasil diuji coba. Bahkan rudal tersebut berhasil menyerang sasaran saat pelatihan. Sebenarnya rudal Buk telah digunakan pasukan Rusia untuk menyerang Ukraina pada Maret 2022. Namun sistem pertahanan udara tempur jarak menengah ini mengalami pembaharuan. Rusia meningkatkan sistem rudal anti-pesawat Buk M1 menjadi model Buk M3. Media Rusia mengklaim bahwa Buk M3 tidak tertandingi secara global. Bahkan senjata rudal ini hampir dua kali lebih efektif dari model sebelumnya. Nantinya rudal Buk M3 akan digunakan untuk mencegat berbagai target musuh termasuk rudal jelajah. Pasalnya, sesuai mengalami pembaharuan, rudal ini telah meningkatkan kontrol sistem pertahanan anti-ledak hingga sasis yang lebih besar. Buk M3 mampu menjangkau hingga maksimum 43 mil dan jangkauan minimum 1,5 mil. Sistem ini dikatakan mampu memukul mundur rudal balistik permukaan ke permukaan. Dengan arti lain, rudal ini mampu menetralisir rudal TOJKU yang dioperasikan oleh militer Ukraina. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!